Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Insta yang bertajuk Sebab video bela, saya hilang kerja, dicemuh, dan diugut bunuh. Pengasas rumah bonda, Siti Bainun Ahmad Razali, mengulakan rasa kesal dan kecewa di mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini apabila diri menjadi mangsa kecaman, ramai selepas tularnya video bela. Selain kecaman, Siti Bainun juga menyatakan dia terus menerima ugutan bunuh sehingga ke hari ini selain kehilangan pekerjaan termasuk perniagaan makanan yang diusahakannya. Saya telah dikecam dan juga ditahap bunuh sejak daripada kes itu tular sehingga ke hari ini hampir setiap masa. Saya juga dicemuh, dihina disebabkan tindakan Zuryanti, saksi pendakwa pertama menyebarkan video bela yang disunting hujannya. Pun begitu, Siti Bainun tetap akur dengan nasib menimpannya dengan menyifatkan ia seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Dalam pada itu, Siti Bainun turut menyatakan pada pegawai penyiasat dan menyiasat kesnya sendiri mengakui tidak mendengar dengan betul video yang dirakamkan oleh Zuryanti Sudin. Katanya, apa yang membuatkan dirinya bingung apabila pegawai penyiasat turut mengatakan tidak ada keperluan untuk melihat dan mendengar video yang mana ia menjadi asas penyiasatan mereka. Kalau mereka mendengar dan membuat transkrip meskip perbicaraan dan penyiasatan serta pendakwa ini tidak berprejudis saya, katanya. Tambahnya lagi, apa yang membuatkan dirinya bertambah heran apabila Zuryanti muncul di rumahnya pada 24 Jun 2021 sama dia tidak ada di rumah. Jadi apabila saya dapat maklumat, dialah yang merekam video bela yang saya dengar di makam dia juga yang sebarkan kepada pihak lain saya terkejut, katanya. Mengulas mengenai kecederaan bela, Siti Benun mengatakan bahwa bekas penghuni rumah bonda bernama Balkis telah bergaduh dengan bela dan menyebabkan mereka berlari di ruangan tamu ke dapur dan bahagian dobi di mana termos diletakkan. Semasa berlari, Yasmin bekas penghuni rumah bonda turut campur tangan dan terlanggar almari yang menyempat termos sehingga ia jatuh ke arah bela selai air panas dari termos tumpah pada bela dan armari. Saya juga telah membawa bela ke klinik bagi mendapatkan rawatan dan ubat-ubatan karena ini juga lah pada semputan hari raya luka bela telah kering sebab telah dirawat. Tiada sebarang kecederaan baru pun pada bela sebab itulah satu-satunya kejadian yang berlaku ceritanya. Untuk pengetahuan perbicaraan bela di diri Siti Benun berhubung kes pertuduhan mengabai dan mengenyai remaja sindrom daun bela di hadapan hakim Izra Lizam Sanusi bersambung lagi esok. Siti Benun berdepan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM 5.000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan mengikut section 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001 Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.